Semua pasti ada akhirnya, tapi yang bagus saya kira contoh, mudah-mudahan para teman-teman media menangkap kemarin Presiden waktu pembukaan dari World Water Forum memperkenalkan Presiden terpilih kepada internasional. Terima kasih telah menonton! 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 ke-surprise juga beberapa menteri-menteri yang dari negara-negara founders itu tadi sudah langsung membuat meminta untuk membuat program dan nanti dua minggu tanggal 6 kami akan bertemu Zoom untuk membicarakan program itu. Nah, di samping itu juga sudah diresmikan kantor sekretariatnya dari Global Benevance Alliance itu di Sanur di Special Economic Zone itu sehingga itu menjadi kantor internasional di mana di dekat situ juga diresmikan kemarin apa namanya Research Center untuk Mangrove kerjasama antara Abu Dhabi United Emirates Arab dengan apa namanya Indonesia itu adalah inisiatif Royal Highness Muhammad Bin Zaid dengan Presiden Joko Widodo saya kira itu pencapaian-pencapaian yang saya kira sangat banyak sekali dan ini saya kira hadiah dari kerja keras Bapak Presiden selama beliau jadi Presiden yang menghemat saya sangat luar biasa tadi saya lihat ini di luar Hanu ya tadi saya Hanu sama Bapak bicara sama Pak Bas waktu saya mempingin Presiden juga Pak Basuki di mana di Tahura ya kita ingat momen-momen yang lalu bagaimana mengerjakan itu Pak Basuki dulu apa buat apa cukupnya itu Pak Presiden rupanya terharu juga mengingat itu semua tadi dia sangat apa sangat sentimental semua pasti ada akhirnya tapi yang bagus saya kira contoh mudah-mudahan para teman-teman media menangkap kemarin Presiden waktu pembukaan dari apa namanya World Water Forum memperkenalkan Presiden terpilih kepada internasional dan itu sangat diapresiasi banyak sekali bahwa melihat kontinitas pembangunan Indonesia jadi itu saya pikir satu tradisi yang ke depan harus dipegang oleh bangsa ini jadi bangsa yang besar itu bisa membuat satu tradisi yang baik yang memelihara kontinitas daripada pembangunan satu bangsa itu saja mungkin dari saya saya tambahkan ya rekan-rekan sekalian ini tentang pelaksanaan dari World Water Forum ini kita melibatkan generasi muda dari semua KL jadi LO-LO itu bukan bukan profesional tapi profesional pegawai negeri itu LO-LO kita itu ya jadi generasi muda dari PU dari semua KL kita libatkan kita training dari PU itu ada yang lamaran ya bukan lamaran dan daftar untuk lebih dari 100 yang diterima cuma 87 karena kita train kita seleksi betul untuk menjadi LO ya ini satu kesempatan bagi generasi muda untuk orang dosen-dosen kami juga mengirim semua dosen-dosen dari semua universitas di provinsi dibiayai oleh PU masing-masing 5 dipilih ini mau saya kumpulkan juga nanti ini kesempatan untuk ikut di dalam forum-forum internasional mumpung di Indonesia jadi saya kira banyak sekali site benefit untuk itu ya jadi ada sekitar 78 dari universitas yang kami bisa kirimkan ke sini belum yang mengirim sendiri jadi saya kira banyak sekali kesempatan untuk kita bergaul katanya bergaul internasional ini beliau ini bisa pede karena hubungan internasional banyak sekali ya yang ngomongnya ya sok tawa aja peng-peng gitu kan karena pede pede itu karena banyak bergaul gak celingus gitu orang Jawa ya anak-anak muda sekarang ini kan gue gak celingus jadi supaya jangan celingus ya gaul oke ini gak terasa ini educationnya ada disitu gitu gak ada tambahan pak ya terakhir dari saya sebenarnya tadi malam kita mengundang semua kemarin-kemarin sektor Citarum Harum itu 297 kilometer itu yang dikerjakan Mas Basuki selama 7 tahun terakhir ini banyak mungkin tidak aware mengenai ini jadi sungai ini dulu oleh Washington Post disebut the dirtiest river on earth jadi sungai terkotor seluruh dunia tapi sekarang sungai itu sudah lumayan bersih ya saya tidak katakan selalu sekarang ikan-ikan sudah hidup dan sudah mulai bisa dimakan tapi tetap masih kita jaga kebersihannya dan kemarin kami sepakat nanti akan buat acara ngundang presiden karena dulu presiden yang memulai ya presiden nanti akan merismikan itu jadi satu kerjasama yang luar biasa juga ternyata bangsa ini bisa membersihkan sungai yang begitu kotor dan kita buat buku yang menurut saya sangat bagus ditulis oleh teman-teman anak-anak muda persis yang disampaikan oleh Pak Basuki semua kita mau anak muda karena negeri ini miliknya kita semua dan milik anak-anak muda itu saja banggalah kalau jadi orang Indonesia terima kasih subscribe berita Surakarta selamat menikmati terima kasih Sub indo by broth3rmax